TAHAPAN PERNIKAHAN ADANIAS MENURUT HUKUM ADAT LARGA Pernikahan adanias atau fangwalu merupakan tahap awal dalam membentuk keluarga baru. Melalui pernikahan, maka kedua insan yang berbeda jenis kelamin akan sah menjadi pasangan suami-istri dan diakui oleh hukum, negara, atau pemerintahan, agama, dan adat istiadat. Tak sedikit orang mengidamkan untuk menjalani rangkaian proses pernikahan. Bahkan, sebagian orang sudah mempersiapkan bagaimana ia akan melakukan suatu saat. Mengingat pernikahan merupakan bagian yang sekeral untuk mengikat janji suci bagi pasangan. Bahkan, pernikahan dianggap sebagai momentum istimewa karena kemungkinan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Begitu halnya yang terjadi dengan pernikahan adat di daerah Pulau Nias atau Tanah Niha. Seorang pria yang ingin memperistri seorang wanita sudah menjadi kewajiban untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan adat sembari menjalani tahapan menurut aturan pemerintahan dan agama. Beberapa hukum adat yang ada di Pulau Nias, salah satunya yaitu Kondake Laraga. Kondake dibuat atas kesepakatan bersama Setua Mefena setelah masuknya agama di Pulau Nias. Dulunya, Saasukunias masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang berbaur mistis, tidak mengenal Tuhan, bagi masyarakat yang melakukan kesalahan, hukumannya adalah dengan memotong leher. Hal ini tidak lagi dilakukan setelah dibuatnya hukum adat sekunias. Dalam hukum adat ini telah diatur bagaimana seseorang diberi hukuman bila kedapatan telah melakukan kesalahan. Salah satu hal yang diatur dalam Pondake, khususnya di daerah Laraga, adalah mengenai pernikahan atau fangobalung. Berikut sistem pernikahan ada Nias yang dianut oleh masyarakat Kepulauan Nias yaitu 1. Seorang laki-laki bisa menikahi putri pamannya atau Sibaya Uwo. Pernikahan ini diistilahkan Sangawuli Banuwo, hanya saja tidak diperkenankan bila sebaliknya. 2. Seorang laki-laki bisa menikahi saudara sepuku jauh setelah sembilan generasi keturunan. 3. Seorang laki-laki bisa menikahi saudara sepuku dengan ketentuan. Ibu calon pengantin priam bersaudara kandung dengan ibu calon pengantin wanita. Laki-laki dan wanita diistilahkan gasiwa. 4. Nifasule, artinya seorang laki-laki dan wanita yang sudah menjadi suami istri, maka saudara laki-laki dari si wanita bisa menikahi saudari perempuan dari si laki-laki atau sebaliknya. 5. Pernikahan ganti tikar, disebut sama Lali Tufo. Terjadi bila seorang istri yang suaminya telah meninggal dunia, maka saudara kandung dari mendiang suaminya berhak mengawininya. Demikian sebaliknya, jika seorang suami yang istrinya sudah meninggal dunia, dapat menikahi saudara kandung mendiang istrinya. Aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam melangsungkan pernikahan adat nias yaitu 1. Laki-laki menikahi seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri 2. Orang tua yang akan menjadi dodo atau istri anaknya laki-laki 3. Saudara dari orang tua perempuan yang menetapkan besaran jujur atau mahar atau bebe dengan berdasarkan atas kedudukan atau kasta keluarga 4. Tidak dibolehkan pernikahan di antara saudara sepupu jauh yang tinggal di sebuah wilayah yang sama sebelum mencapai generasi atau keturunan ke sembilan 5. Pihak laki-laki dan perempuan menyepakati seorang perantara atau disebut sisubahuhu atau CEO 6. Dalam menentukan calon istri, orang tua dari mempelai laki-laki menyesuaikan dengan kesamaan kasta, kemampuan finansial, pendidikan, silsila, keturunan, dan lain-lain 7. Ada pun yang menjadi tahapan acara pernikahan atau fangowalu sukunias menurut hukum adat laraga Terdiri dari A. Fah magele yomu babamai giniha B. Fah mieng laiduro atau fanganda baziraha afasi C. Fanunumanu atau fah ohe baziraha mausa D. Fah mangan bawi ni silahulu 8. Fah maulah banubu bisa diselenggarakan sebelum pelaksanaan acara wolohe bawi berbe Jika belum disatukan pelaksanaannya dengan femangam bawi ni silahulu Tahapan pernikahan adanias Berikut urayan yang harus dilakukan untuk setiap tahapan pernikahan adanias atau fangowalu Yaitu Fah maeginiha Sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk mencari jodoh atau istri anaknya Bila sudah dewasa atau sudah berumur 17 tahun Harapan orang tua adalah agar mereka bisa mendapatkan menantu dan anaknya laki-laki Bisa memberikan mereka cucu sebagai penerus garis keturunan Dalam mencari calon istri anaknya Orang tua menyesuaikan dengan kesamaan kasta, kemampuan finansial, pedidikan, silsila keturunan dan sebagainya Bila orang tua sudah menentukan siapa calon Orang tua memanggil dan mengadakan pertemuan dengan keluarga atau saudara Untuk memberitahukan bahwa sudah ada rencana untuk menikahkan Atau bama itu anaknya laki-laki Sekaligus mempertimbangkan calon yang telah mereka dapatkan Bila si o telah ditentukan Si o mulai melaksanakan tugasnya untuk menghubungi saudara atau keluarga si calon mempelai wanita Distilahkan dengan Samatutu Bahuhuo Si o menuturkan maksud dan tujuan kepada Samatutu Ingin meminang atau melamar si calon mempelai wanita Samatutu kemudian memberitahukan kepada orang tua si calon mempelai wanita Bila orang tua si calon mempelai wanita setuju Samatutu akan memberitahukan kembali kepada si o Atas informasi ini Si o memberitahukan kepada orang tua mempelai laki-laki Orang tua mempelai laki-laki kemudian meminta si o untuk menghubungi kembali Samatutu Untuk menentukan kapan si o dan calon mempelai laki-laki Untuk berkunjung ke rumah si calon mempelai wanita Jika waktu yang sudah disepakati tiba Si o dan calon mempelai laki-laki bersama dengan beberapa keluarga Berkunjung ke rumah orang tua calon mempelai wanita Untuk membicarakan langsung kepada orang tuanya Atas keinginan untuk meminang si calon mempelai wanita Pada saat itu Orang tua calon mempelai wanita bisa langsung menerima atau menolak lamaran Atau bisa juga menundanya Dan akan diberitahukan keputusan selanjutnya oleh Samatutu kepada si o Dengan tidak memberi keputusan pada saat itu Berarti orang tua calon mempelai wanita akan mempertimbangkan pendapat putrinya dan juga keluarga dekat Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah sikap dan kepribadian si calon mempelai laki-laki Keputusan diterima atau ditolak harus diinformasikan oleh Samatutu kepada si o Bila ditolak berarti tidak ada tahapan selanjutnya Akan tetapi bila diterima berarti akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya Yaitu Fame Elay Duru Si o, Samatutu dan orang tua si calon mempelai wanita menyepakati waktu pelaksanaannya Alur penyampaian dan pertukaran informasi antara kedua keluarga calon mempelai tetap berjalan hingga pesta pernikahan Alur ini berjalan melalui bantuan si o dan Samatutu Fame Elay Duru atau Tunangan Bila sudah disepakati waktu pelaksanaannya Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah Fame Elay Duru Tahapan ini diadakan di rumah orang tua calon mempelai wanita Beberapa yang harus dibawa atau ni ohe oleh si calon mempelai laki-laki yaitu Terima kasih telah menonton